Pembajakan kapal Galaxy Leader di Laut Perah oleh kelompok Houthi Yaman menemui kecaman dari Amerika Serikat. AS menuntut segera Houthi melepaskan kapal dan awak kapal yang ditangkap. Juru bicara Dewan Keamanan Nasional Amerika Serikat John Kirby menganggap aksi Houthi di Laut Merah ini sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional. Bahkan Amerika Serikat akan berkonsultasi dengan PBB untuk langkah selanjutnya. Ini bukan pertama kalinya kapal yang berkaitan dengan Israel dicegat. Pada 2021 lalu, salah satu kapal Israel juga menjadi sasaran. Sebelumnya, Israel menyalahkan Iran atas pembajakan kapal yang berkaitan dengan Israel pada Minggu 19 November. Pemerintah Israel menggabarkan insiden ini sebagai aksi yang didalangi oleh Iran yang memiliki dampak terhadap keamanan maritim internasional. Disebut pembajakan tersebut sebagai peristiwa yang sangat serius di tingkat global. Kantor Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel tidak terlibat dalam kepemilikan operasi atau awak kapal internasional. Juru bicara militer Houthi mengonfirmasi bahwa pejuangnya membaca kapal kargo milik Inggris yang dioperasikan Jepang. Setidaknya ada 25 awak kapal di dalam galaksi leader tersebut. Mereka berasal dari Ukraina, Meksiko, Filipina, Bulgaria, dan negara-negara lain. Dilaporkan kapal tersebut sebagian dimiliki oleh perusahaan Israel yang sedang dalam perjalanan dari Turki ke India.